Dengan cara begini, maka kita sudah berhasil menggunakan dan menerapkan kode rahasia yang bisa kita gunakan untuk menampilkan gambar gratis di platform tersebut. Setelah itu, kami juga akan membagikan tips dan trik cara melakukan alignment atau penjajaran ketika saat mendesain. Pastinya setelah mengikuti langkah yang akan kami jelaskan dalam video, dua kode rahasia serta tips dan trik alignment dalam menggunakan Canva. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan dial-nya di sini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Baiklah, kita mulai dengan dua kode rahasia Canva ya. Untuk menjelaskan caranya, kita langsung saja membuka Canva ya dengan menuliskannya di browser kita. Seperti ini. Kita klik untuk hasil pencariannya di Google yang paling atas ya. Oke, di sini kami sudah login menggunakan akun Canva ya. Oke, untuk menjelaskan contohnya kita buat saja di sini desain baru untuk Instagram ya. Oke, kita tunggu sebentar dia masih memuat. Oke, ya seperti yang kalian lihat, biasanya ketika saat sedang menggunakan atau mengedit desain menggunakan Canva versi desktop ya. Ketika kalian mengklik tab menu elemen atau foto di sini, maka Canva dia akan menampilkan gambar yang berbayar ya. Dan hanya beberapa gambar atau elemen yang gratis. Oke, seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah untuk foto atau gambarnya ya. Perlu kalian ketahui bahwa dalam menggunakan Canva, ada beberapa kode rahasia yang dapat kalian gunakan ya. Yang pertama yaitu untuk memfilter elemen gratis ya. Kalian dapat meng-copy dan mempastekannya di sini ya. Untuk kodenya sudah kami sediakan di deskripsi ya. Oke, seperti ini. Ya, ini adalah elemen yang sudah di-filter ya. Selain itu, kalian juga dapat menambahkan beberapa kata kunci yang lainnya. Seperti ini ya misalnya. Untuk menampilkan gambar yang kita inginkan. Yang kedua yaitu untuk memfilter gambar gratis ya. Untuk kodenya, kalian juga dapat meng-copy dan mempastekannya secara langsung di sini. Untuk kodenya juga kami sediakan di deskripsi ya. Oke, seperti yang kalian lihat di sini. Maka setelah kita paste dan tekan enter. Canva akan langsung menampilkan gambar yang gratis ya. Untuk semua daftarnya. Nah, ya kalian dapat menerapkan cara ini pada Canva desktop atau versi mobile ya. Berikutnya yaitu adalah tips dan trik alignment ketika menggunakan Canva ya. Untuk menjelaskan caranya di sini sudah kami sediakan sebuah blog teks ya. Kemudian kita lanjutkan dengan menekan tombol ALT ya. Pada keyboard kita. Maka ketika kita mengarahkan korsor kita ke bagian yang lainnya. Akan tampil alignment atau penjajaran berupa ukuran tersebut ya. Ini tentunya dapat mempermudah kita dalam melakukan alignment atau penjajaran pada elemen atau gambar dalam desain Canva kita ya. Perlu kalian ketahui bahwa kami pribadi sering menggunakan cara ini untuk mengukur dan merapikan jarak dan spasi pada desain Canva. Oke, seperti itulah kira-kira caranya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih.